ini ketek lutung kowe eh pada bahan kowe lutung ketek sesama sejenis gak boleh saling oke opening assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita rangsitnya di Balai Duta Papringan tapi berhubung ada acara jadi geser ke sebelahnya ini kaya ngaktamu Beliau ini sebulan Pak ya. Jadi hari ini kita run site-nya di Balai Desa Paperingan, tapi geser, burung ada acara jalan sehat. Masuk POM ini, sebelum Balai Desa Persis POM ini, masuk ke arah mana, timur ya? Ke arah timur, ya betul, ke arah timur. Jadi hari ini run site-nya Balai Desa Paperingan, track-nya kita buat sendiri, kita nikmati sendiri. Ini masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama saya. Seharusnya ini sekitar 13 heser. Oke, kita jalan Kakangkayu dari Balai Desa Paperingan menuju ke arah barat dulu. Ini pasukan-pasukan, boleh dibilang ini malah yang berangkat hari ini cuma tim hair ini. Tim hair, walaupun tidak ada yang daftar, kita selalu akan siap untuk run setiap minggunya. Tidak pernah libur. Bagaimana Kang Budi untuk umurnya? Kalau umurnya yang bagus, kemarin saya pelajari, hanya seperti ini. itu beliau yang di depan sendiri sepertinya sudah gatel mau lari ini. Sepatunya aja runner. Ini ada event ya, event jalan sehat. Kita sudah jalan dulu ini. Ini kan buat kaca sih. Ini tuh pemakaman apa Pak? Ringin nih kok. Menduan kopi teh jeruk jahe su. Itu omeh sama ponakan di depan itu. Macam mau orang. Ini mereka sudah banter-banter banget. Aku nggak bisa nyalip lah. Tuk dikira mereka kuat. Itu sih makanannya pisang. Itu terakhir yang akan kita lalui bergabung. Tadi ada Edisys sama Dodi. Jadi salut hari ini tuh geyser yang berangkat. Walaupun ke selatan, semua hari ini memang cuacanya lagi dingin. Gokok Bu. Udah batasnya jembatan, langsung kita pelok kiri. Boten Derek jalan-jalan. Ini kita baru akan mau menaiki bukit. Bukitnya di depan itu. Loh, ini yang berdua mana itu? Menyampe-nyampe. Ini ada kutuk atau anak ayam yang jatuh ya. Tapi kalau diambil ya nggak mau. Itu barusan tak ambil. Nah itu di depan sudah ketemu treknya kita. Kalau mau terus itu naik bukit naik bukit. Biasanya kita sih ke kanan. Nanti yang nanjak. Lumayan. ini depan dulu kan jalannya masih belum diaspal. Masih jalan campuran tanah batu. Udah tanjakan. Kemiringannya ya baru 40 derajat. Ini tanjakan ini. 5 menit sampai datar. Itu yang di depan senior. Senior aja kuat itu. Saya kalau tanjakan Saya kalau tanjakan nggak bisa nyalip. Buk dikirain sama mereka aku kuat. Sebetulnya aku sih bisa lari lah. Ini lari loh nih. Campurannya campuran cor. Mereka kalau tanjakan itu Diem. Silent. Karena menikmati jalur. Jalur ini mudah Untuk dikenang. Sebenarnya trek kita daerah selatan itu Lumayan loh banyak loh. Tapi Mereka-mereka sudah Bayangannya sudah Tiga kata kunci. Nyamuk. Panas. Jauh. Nyamuk. Panas. Jauh. Nyamuk. Itu tidak. Tiga kata kuncinya. Lalu bagi maniak-maniak Hez kayak gini. Dia nggak mikir yang namanya Tiga Hal itu. Pokoknya berangkat aja. Berangkat. Apalagi ini nih. Ini ada paperingan. Makanya disini Dinamakan paperingan. Dulu mungkin Hutannya hutan pring semua. Pring itu sama dengan Dengan bambu ya. Ini Hezer. Lari nih. Dia nggak peduli tanjakan. Libas semua. Ini Hezer family ya. Hezer family. Jadi kakak-kakak yang Suka Hezer. Ini bisa ngajak keluarga ya. Ini ternyata cornya Baru sampai situ. Lumayan lah. Nah ini udah benar-benar Track Hezer ya. Ini baru. Ini tanah. Jadi kalau tanah itu Di kaki kita itu nyaman. Jadi sepatu yang mendukung. Kemudian. Kalau asfal itu ibaratkan Panas dia. Jemurannya Asfal itu ke Hulu hati. Jadi mengakibatkan Kita itu Males berjalan Di asfalan. Ya asfal kan harusnya Buat kendaraan lah. Ya iya. Kalau buat kaki sih Yang penting bisa buat lewat ya. Makanya kebanyakan Kalau Hezer Hezer itu lewat Kejalan asfalan Dia akan Memprotes Pada hari Mengudah juga Kalau mereka Kalau ketemu ojek Kendaraan jadi tergoda Hidari lah seperti itu Waspadalah Jadi ternyata ini Dilalui sama Kendaraan ya Ini truk-truk Yang mungkin bisa Ngangkut-ngangkut Oh iya itu rumahnya Rumahnya Menduduk lah Nah ini Ini kapan-kapan Kalau aku Punya 4x4 Aku mau nyoba Kesini Lali Ini kira-kira Sudah berapa minggu Jadi kita lama Yang gak lewat sini Pap ringan ini Sebenarnya tracknya Bagus-bagus Kita harus menghilangkan Alasan untuk Panas Jauh Dan banyak nyamuk Itu tracknya bagus-bagus Pak kayu Kakangnya Jadi Harusnya kita Hidari itu mencoba Explore untuk tempat-tempat Yang lain Kalau cuma batu raden Terus ya Gak ada Gak ada apa ya Gak ada nilai Gak ada nilai Kakak tua Ini kakak tua Ini Ramane Ini jenengannya apa Karena nyambatnya apa Ramane Eh Apa Ramane Bapak Selain bapak apa Anggar kaya Bahkan Mak Pak tua Mak tua Macik Kita sudah Masuk Hutan Hutan papringan Rumah satu-satunya Kalau kita Hes ini Mesti lewat Jadi kita Sudah lama banget Tidak Pakai track Sini ya Kayaknya Semenjak Pandemi Pertama BPKM Kita kemarin Hanya Di Mandiran Can Ini dulu pernah Track disini ya Hebat ya Kang Yoyong Jadi Kang Y Saya Manggilnya itu Satu huruf saja Sekarang Kang Y Kang B Kang J Sendirian loh Bisa Nyalip loh Wih Hebat Ini dia Orang nunggu Edisis sih Ya Jadi hari ini Kebersamaan ya Ini udah ketemu Heser Yang belakang Tadi Nyalip Ini hebat Rani Eran Ini kan Dalannya Urung Urung Aspal Iya Urung Urung Aspal Urung Dake Kayak Gira Isilah Oh Gitu Ya Balok Jangankan Balok Corcoran Mereka Ini Saya Terusah Atur Ulung Paham Saya Belum Nanya Itu Punya Papa Kayak Gitu Malu Nggak Dek Bukan Malu Bangga Gitu Lah Bangga Enggak Ya Jadi 50 50 50 Apa 50 Nya Nggak Senang 50 Senang Gitu Oh Iya Tuh Dengar Tuh Dengar Semana Kucilik Ya Domong Anggar 10 Kan 10 Setusuk Sudara Kembal Mereka Aku Salip Walaupun kadang-kadang aku gak mau nyalip Ini saya menegati puncak Bukan puncak sih Ini kan kita masih di Tengah-tengah ya Nah ini belokannya di depan Ini yang biasa buat foto para hazard Di sini nih Ini yang buat biasa foto para hazard Masih berkabut gitu Kalau kita nyebrang ini kan Nyebrangnya disana Langsung ke Manirancan Manirancan Jembatan Joko Kaiman kelihatan Habis kabut ini turun Nah ini yang kabut ini Hari ini kita bawa gedang Atau pisang Ini mas ini Mas Yoyong Ya ini nanti kita tinggal naik ke arah kiri ini Ini naik Ini naik Naik ke kiri ini Pas longsoran ini dulu longsoran Caraku Caraku gak ngenek Ini Caraku gak ngenek Apa aku pernah bohong sama kamu Apa aku pernah bohong sama kamu Ini kita udah langsung Ini kita udah langsung mulai tracknya Karak timur Biasanya untuk short ini turunnya ke sini Untuk short Jadi track track ini aku gak pangling ya Kadang-kadang juga apa rimbun Kadang-kadang terbuka seperti ini Jadi gak pangling ini untuk track track ini Jadi sesekali aku menampakkan diri gak apa-apa ya Kak Amfayu sahabat hazard Hacking tracking Ini udah di depannya nanti pohon pinas ini Jadi kita harus naik ya Jadi wajib kalau disini tanjakan ya Wajib Ini daun talas Jadi ini track di daerah Papringan Karakternya sama Kalau di daerah selatan Bukit selatan ya Sebenarnya tracknya itu bagus-bagus Cuma ya itu Kak Amfayu hazard Itu kadang-kadang banyak pertimbangan Kalau harus ke bukit-bukit selatan Sebenarnya sih Kalau udah-udah masuk Hutan pinas seperti ini Hampir semua karakternya sama Sejuk ya ada Pemandangan bagus ya banyak Tuh Tuh bayangkan Kita kalau gak ikut haes itu Gak pernah seperti ini ya Gak pernah lihat Pemandangan indah itu Sungai serayu disana Melingkar-lingkar Nah ini salak ya Itu hermoni di depan ya Pakai kerasak biru Nah ini lagi nyemprot-nyemprot Jadi hari ini saya berusaha menjadi sweeper Karena memang kelompok di depan Hanya sekitar berapa itu 6, 7, 8 sama saya Tadi sempat mengayuh pipi ikut Cuma terus balik ya Jadi sekarang digantikan sama Kang Yeye Kita berusaha untuk berikan Pemandangan-pemandangan indah ya Ini di Pinesan Papringan Ini sudah mulai turun ini Sayangnya kita sudah gak naik lagi kayaknya Jadi hari ini kalau bersama dengan Kang Yeye itu banyak ilmunya ya Selalu perhatian ya Betul Ya kesap Ya ke istri Istri tetangkan istri Hari ini tracknya bagus ya Rugi yang gak ikut Hari ini Rugi yang tidak ikut Karena tracknya ini luar biasa Lain dari yang lain Daripada ke Batu Raiden Inilah track yang paling indah Ya karakternya ya Ada Pines Ada Kapulaga Ada Bolet Ada Kelapa Gak ada nyamuk Karena habis hujan Gak ada nyamuk sama sekali ya Kakak Makayu Ini persimpangan Jadi walaupun berdelapan itu kita rame kalau sama beliau ya Waduh Bisa seperti karnaval Jadi seperti kalau HN ngomong itu kayak radio bodol Padahal sih gak bodoh Teluh Ada luar biasa Beda 30 meter Beneran aku orang lobo Kayak sih kira bisa nasib 2 meter ya sih kira Perasaan Kita turun ke arah kiri Menuju ke run side Ini kita sih tinggal turun ya Tinggal turun saja Ini eser yang belakang sudah nyusul ini Dodi sama Jingjing Saya harus mudur karena ini sweeper ya Kita juga tadi pelan-pelan Sambil menerakan ceramahnya dari Pak Yeye Biasa kalau beliau jalan nanti ceramah Jadi tinggal Cuma belakang Pak Edi Dok ya Pak Edi Pak Edi Pak Edi Ini tadi 8 depan Tambah 2 10 Pak Edi tuh Lari tuh Terakhir ya Ada Oh kayaknya gak jalan ya Ternyata sungai jadi curug Biaya Sungai yang jadi curug Oh ini itu nganya Biar apa-apa jalanin loh Apa kering ini Anu garing Ini sebelahnya sungai ya Cuma ini kan Bagian gak pede Karena ini kan Pekas sungai ya Lumut Dengan enaknya Dengan enaknya Janisnya rapapa berit Tapi ya lumayan sih Lumayan gitu Lumut Dengan enaknya Ya 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 terus Ya ya Kanan Jadi ini kalau Hujannya deras ini Seperti curug Wah Mantap ya Mantap Mantap Iya Keset Bahasanya ini keset Waling-walingnya Dibaraki meneng Oh mau Dawa nyagak Oh nyagak Alhamdulillah Alhamdulillah Saya mundur jadi sweeper ya Karena Heser-heser Sudah di depan semua Ini ada pohon Besar Kepersamaan Beliau bukan dukun Terapis Ya Terapis Akhirnya kita Sudah ketemu penduduk Sudah bau-bau Jalan lagi Hari ini tantangannya Kurang ya Kayaknya Bahkan Aspal kan Hitam lagi Masih baru Aspal Waduh Aspalnya Masih hitam Masih baru Jadi hari ini bersama Dengan pararan Keringet baru Mulai keluar Sudah finish Jadi Jalan kaki Memang harus Pilih-pilih ya Apalagi Kalau sepatunya Agak-agak licin Ini aspalnya Aspal baru ya Kalau ada sedikit Tanah Di telapakan Mungkin agak Bisa Nggak bisa Ngeram Uh ada rumah Baru bagus Oh Rehapan Ya Ini rumah-rumah Disini Asri ya Mana di Bukit-bukit Uh ada Bakso temenan Katamu ini ada Bakso Oh iya Cilok 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 Nah Anggi Bukit-bukit Bukit-bukit Apa cilok Kenapa ini Bakso Oh Bubur Ini aspal baru Ternyata Agak licin Kita amir finish Sini Jalanya Desa Papringan Gadung Oh Ini Gadung ya Di Apa Dijemur dulu Nanti kalau udah kering Dicuci lagi Kirik Kiriknya Ini hanya menggong-gong-gong-gong saja Eh Enak Eh Beda Akhirnya ketemu jalan Ini yang jalan utama Jalan aspal utama Ini aspal baru Kita tinggal turun Nanti ada gang menuju ke arah Kanan turun Ini memang aspal masih baru Jadi belum bisa dilalui Sendaran Oh 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 Kengetanan Bener Kengetanan Kita hampir Finish ya Kangang Makayu Di Balai Desa Papringan Mudah-mudahan Yang kita parkir Tekannya Nggak buat parkir Ya Kita bareng Dengan Kegiatan Jalan Sehat Desa Papringan Nanti aku senyapkan Mungkin Nggak kena copyright Bisa Kegiatan Kegiatan Bener 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 Terima kasih. Ini parkir diperuntukkan untuk khusus kita. Paling itu sebelah sini bisa buat. Guru Paut. Guru Pautnya kayak kasih Cik. Ini kita udah finish kembali di treknya Balai Desa Paperingan atau Desa Paperingan. Kita sapa yang bakai-bakai yang masih bersih, masih seger, gak keringetan. Ini gak jalan ini. Nah, satu, dua, tiga. Kang Dui gak berangkat apa? Mancing. Mancing? Waduh, ayah. Ini makayunya gak jalan ya? Jalan. Ini makayu Edi. Iya, iya. Apa Bu Edi? Edi, Edi. Junior Edwi. Oh. Yang lalu pengenggeling. Pengenggeling. Ini yang barep? Yang barep apa? Hei, jalan ya. Aman, Pak Yoyong aman. Ini, ini guru Paut ini jadinya aman kalau parkir di sini. Ini closing. Hari ini closing, Kakak Mbak Kayu. Crossing, closing. Hari ini closing. Ini baru. Ini baru. Hari ini, ya baru. Besok, kakak lagi ya. Oke, kita sudahi untuk transit di Paperingan hari ini. Semoga terhibur. Salam sehat, salam keluarga. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Unik.